Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan membuat hantaran spesial lebaran yaitu dari puding ya nah seperti apa proses cara pembuatannya simak terus videonya aku akan siapkan terlebih dahulu untuk bahan A ada 300 ml air kemudian 4 sendok makan gula pasir 1 sendok teh bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna juga disini aku tambahkan dengan setengah sendok teh bubuk jelly tanpa warna juga lalu setelah itu aduk dan nyalakan untuk api kompornya masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih kalau sudah mendidih kemudian siapkan cetakan ini cetakan plastik ya aku menggunakan yang ukuran 1300 ml air dan siapkan juga 10 keping biskuit regal kemudian untuk biskuitnya ini dipotong-potong kasar saja lalu masukkan ke dalam cetakan terlebih dahulu untuk cetakannya basahi dengan air matang ya supaya nanti mengeluarkan puding saat sudah mengeras itu lebih gampang nah untuk semua 10 keping biskuit regal ini dipotong-potong kasar lalu kalau sudah tertata semua di dasar loyang kemudian nanti akan aku tuang puding A atau puding peningnya selanjutnya tuang untuk puding A semuanya ke dalam cetakan lalu biarkan hingga setengah kaku selagi menunggu setengah kaku akan aku siapkan bahan B jadi disini ada 500 ml air kemudian tambahkan juga disini dengan 1 sendok makan bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna lagi tambahkan juga dengan 1 sendok makan bubuk jelly pilih juga yang tanpa warna kemudian disini akan aku tambahkan dengan 100 gram susu kental manis atau SKM jika nanti dirasa kurang manis boleh ya ditambah takaran untuk susu kental manisnya oke selanjutnya disini tunggu hingga mendidih masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil nah kalau sudah mendidih kemudian akan aku masukkan 2 sendok makan margarin disini aku menggunakan margarin cair ya sisa pembuatan roti kering lalu kemudian tambahkan juga dengan 1 butir kuning telur lalu setelah itu aduk cepat supaya kuning telurnya tidak menggumpal masak hingga meletup-letup dan mendidih lalu setelah itu angkat selanjutnya untuk untuk puding yang bening tadi sudah setengah kaku akan aku tuang semua puding B atau puding margarinnya hingga habis kalau sudah kemudian akan aku biarkan lagi hingga setengah kaku untuk menuangnya pelan-pelannya karena lapisan di bawahnya kan masih belum kokoh oke kita tunggu hingga setengah kaku selagi menunggu akan aku siapkan untuk bahan puding C jadi disini untuk bahan puding C siapkan juga 500 ml air tambahkan disini dengan 1 sendok makan bubuk agar-agar juga 1 sendok makan bubuk jelly pilih semuanya yang tanpa warna 100 gram susu kental manis jika kurang manis boleh ditambahkan untuk takarannya jadi sesuai selera saja lalu disini supaya warnanya coklat cantik akan aku berikan 1 saset susu milo aduk hingga tercampur rata kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil nah supaya pudingnya ini coklat pekat akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh bubuk coklat aduk dan masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil jangan lupa untuk sering diaduk setelah hampir mendidih masukkan 30 gram coklat blok disini karena coklat bloku habis jadi aku menggunakan coko chip sama aja ya tunggu hingga mendidih dan coko chipnya meleleh selanjutnya setelah puding B setengah kaku akan aku tuang untuk puding C atau puding coklatnya tuang diatasnya secara perlahan lalu biarkan hingga kaku atau dingin bisa nanti disimpan di dalam kulkas ya bisa disimpan selama 1-2 jam nah tipsnya disini supaya puding itu perlapisnya bisa menempel sempurna itu untuk bagian bawah pudingnya pastikan setengah kaku jangan sampai mengeras jadi saat disentuh dengan jari sudah tidak nempel di ujung jari itu tandanya puding sudah siap menerima lapisan diatasnya kemudian untuk puding yang di lapisan atas atau puding yang baru dituang itu dalam keadaan benar-benar masih panas sehingga bisa mengikat puding yang di bawahnya nah ini kalau sudah semuanya masuk puding coklat kemudian akan aku biarkan hingga dingin dan mengeras setelah 2 jam aku dinginkan dan puding juga sudah mengeras kemudian akan aku keluarkan dari cetakannya nah puding ini cocok banget ya untuk hantaran apalagi ini kan spesial saat lebaran daripada kita beli mending kita buat sendiri lebih irit tentunya oke nah setelah dikeluarkan dari cetakannya seperti ini kalau ingin dipakai untuk hantaran tinggal dimasukkan ke dalam mica atau mungkin dalam dos juga bisa seperti ini untuk tampilannya sangat cantik ya nah untuk supaya lebih menarik disini akan aku berikan tulisan ini dari coklat jangan khawatir coklatnya ini nanti kalau sudah dingin akan menempel dan mengeras tidak akan lepas jadi ini aku berikan tulisan Eid Mubarok seperti itu jadi bebas aja bisa dikasih tulisan ataupun tidak nah seperti ini untuk tampilannya jika untuk hantaran dan juga disini aku sendiri sebagai Rosita Susi mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan patin untuk semua sahabat aku dimanapun juga nah sekarang ini ya contohnya kalau sudah dingin untuk coklatnya tidak akan lepas saatnya aku akan memotong dan memberikan contoh supaya bisa terlihat di bagian dalamnya perlapisannya itu bisa menempel sempurna dan tidak lepas-lepas seperti ini nah untuk bunga yang aku gunakan ini adalah bunga bunga telang segar jadi ini aman ya untuk makanan nah seperti ini hasilnya setelah dipotong untuk perlapisannya itu menempel dengan sempurna demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini puding hantaran spesial lebaran mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat hantaran sendiri yang praktis simple dan juga murah tapi hasilnya sangat menarik dan juga enak oke di akhir video seperti biasa aku sertakan resep bahan serta takarannya jadi perhatikan videonya sampai selesai baik demikian saja sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati